Bagi kalian yang sangat sibuk dengan pekerjaan yang digeluti ada baiknya kalian menyempatkan waktu untuk melakukan me-time. Menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau yang sekarang sering disebut dengan me-time ini memiliki beberapa manfaat bagi mereka yang melakukannya. Me-time mampu untuk mempengaruhi seseorang dari sisi mental dan juga fisik. Dengan begitu melakukan me-time akan membuat orang menjadi lebih positif lagi. Masih ada beberapa manfaat melakukan me-time, seperti 1. Mengembalikan energi tubuh Melakukan rutinitas harian akan membuat tubuh menjadi lelah. Me-time akan membuat tubuh beristirahat cukup. Dengan begitu Anda bisa menenangkan pikiran dan lepas dari beban pekerjaan. Selain itu juga akan mengembalikan kebugaran tubuh dan siap untuk melakukan aktivitas rutin lainnya. Caranya dengan melakukan yoga, spa atau dengan menjalankan hobi Anda. 2. Menambah keakraban dan keluarga Me-time dapat membantu untuk lebih menguatkan hubungan sosial seseorang. Karena dengan melakukan me-time seseorang akan memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga dan orang lain yang ada di sekitarannya. 3. Memperoleh kebebasan Melakukan me-time juga akan membaskan seseorang dari segala tekanan yang ada. Hasilnya akan membuat mood menjadi lebih positif dan juga lebih menjadi bejal yang bagus saat kembali menjalani rutinitas. 4. Mendatangkan kreativitas Dengan menyendiri maka akan menjadi salah satu hal penting yang akan dapat meningkatkan kreativitas. Saat berada dalam keadaan sendirian di rumah, atau tempat favorit lainnya akan dapat merangsang pikiran menjadi lebih kreatif. Terima kasih telah menonton!